Warga Kupang Gunung Barat Gang 9 digegerkan dengan adanya penemuan mayat yang sudah membusuk Rabu 22 Desember sekitar pukul setengah sembilan. Warga Kupang Gunung Barat Gang 9 digegerkan dengan adanya penemuan mayat yang sudah membusuk Rabu 22 Desember sekitar pukul setengah sembilan. Diketahui pria itu bernama Sugiarto penghuni salah satu rumah kos di RT 01 RW 09 Kupang Gunung Barat. Saat ditemukan kondisinya mengenaskan tubuhnya dalam posisi tengkurap di dalam kamar mandi dan tanpa mengenalkan celana dalam. Kematian korban baru diketahui setelah warga curiga dengan bau tidak sedap di sekitar rumah kos korban. Dan salah satu warga mengirap pangkai tikus diperkirakan berusia 3 sampai 5 hari korban meninggal. Jam berapa tadi Pak? Warga Mengambilnya Enggak Mencium bau busuk tadi jam berapa? Mulai kemarin Mulai kemarin Dikira bau apa? Saya juran ya tikus sih bisa cari-cari di situ, sana-sana, enggak ada. Terus? Terus Pagi-pagi tadi punya inisiatif kok banyak lalat, jendela itu gitu. Terus saya ketok pintu, enggak ada jawaban gitu. Itu didorong sama temenku, enggak dikunci ternyata orangnya tidak geletak gitu. Oh, enggak dikunci ya Pak ya. Tidak sempat ke dalam. Oh, geletak itu kelihatan? Dari luar ke kamar mandi kelihatan ya Pak? Kelihatan tapi kaki ketok. Posisinya bagaimana Pak? Posisinya sekarang mereng. Mereng? Ya, biasa dikasih mati. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Warga yang mengetahui kejadian itu, selanjutnya diteruskan laporan ke Mampol Seksyawan dan jajaran samping. Setelah petugas datang ke lokasi, jenazahnya segera dievakuasi ke rumah sakit dokus tomo. Kalau ada mayat itu, lapor ke PRT ya. Terus dilaporkan ke? Ke polisian. Ke polsek sawahan. Iya. Memang sendirian tuh Pak orangnya? Sendirian. Tinggal sendirian. Seada hari kerja apa Pak? Seada hari kerja apa Pak? Enggak tahu, dulu itu enggak salah beli mobil untuk Maklaran gitu. Jual beli mobil Maklaran. Terus terakhir terlihat kapan Pak? Jumat ya? Setelah Jumatan. Jual beli mobil itu Maklaran. Jual beli mobil Maklaran. Terus terakhir terlihat kapan Pak? Hari kerja apa Pak? Jumat ya? Setelah Jumatan. Iya. Kapolsek sawahan AKP Rizky Fardian mengatakan hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Menurut keterangan keluarganya, korban mempunyai riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Dan tadi ada penemuan jenazah di Kupang Gunung Barat. Ya, benar tadi jam 9 kurang lebih sekitar informasi dari masyarakat, sekaligus informasi dari 1.0 bahwa ada ditemukan temuan mayat di Kupang Gunung Barat. Nah, kemudian kita bergegas dari Polsek, datang ke sana untuk mengecekkan. Kita lakukan ke TKP, emang benar ditemukan adanya seorang laki-laki bernama Tudianto, 68 tahun tergeletak. Dan kita koordinasi ke Bina Sosial untuk tinggal membulang, kemudian juga kunafis datang juga ke TKP. Hasil dari pemeriksaan tim Minafis bagaimana? Dugaan sementara nanti hasilnya akan ditutupkan melalui sistem, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tapi nanti sistemnya akan menunjukkan bahwa benar apakah tidak di situ adanya atau tidaknya hasil penganiannya. Keterangan dari warga tadi, korban sakit hipertensi? Ya, dari korban itu keluarganya korban maksud saya, itu ada riwayat hipertensi dan diabetes. Terima kasih sudah menonton channel kita. Terima kasih sudah menonton!